Nobita menjadi direktur Luar biasa Aku baru pertama kali datang ke pesto hotel seperti ini Semua makanan ini belum pernah aku lihat sebelumnya Aku boleh makan nih Ya boleh dong Karena ini kan ulang tahun perusahaan papaku Jadi pesta seperti ini memang sudah sewajarnya Papa Oh, Sunil Hari ini aku mengajak teman-temanku loh Selamat malam Oh, kalian semua datang juga ya Silahkan makan apapun yang kalian suka Jangan malu-malu Terima kasih, paman Direktur, selamat atas keberhasilan Anda Senang bisa bekerja sama dengan Pak Direktur Papanya Sunil sudah seperti artis ya Ya, begitulah Direktur ya, hebat Doraemon, tolong Keluarkan alat ajaib yang bisa membuat aku jadi direktur dong Doraemon, tolong ya Kamu dengar ya, Nobita Menjadi direktur perusahaan itu adalah pekerjaan yang sangat berat Pemalas dan ceroboh seperti kamu belum cocok untuk jadi direktur Kalau kamu bicaranya begitu Itu tandanya kalau sebenarnya kamu punya alatnya kan Hmm, ada Ayo pinjamkan Ah, bilang saja tidak punya Aku punya Permainan jadi direktur Kalau kamu menulis nama kamu di gedung ini Nanti kamu sendiri yang akan langsung jadi direktur perusahaannya Yang benar Asik Aku langsung tulis ya Aku ingatkan sekali lagi ya Menjadi direktur itu adalah pekerjaan yang berat Iya, aku tahu Nobi, Nobita Apa ini? Itu adalah para karyawanmu Mereka akan menuruti semua perintah dari kamu Wah, seperti perusahaan sungguhan Memang kecil, tapi sama seperti perusahaan sungguhan Baiklah para karyawanku Ayo semangat demi perusahaan Nobi Ya Perusahaan Nobi itu apa? Itu ya nama perusahaanku dong Nama yang bagus kan? Ya, suka-suka kamu lah Oke kalian semua Mulai sekarang kalian panggil aku dengan sebutan direktur Direktur, direktur Direktur, direktur Benar ya Baiklah, waktunya untuk memberikan pekerjaan pertama Tolong ambilkan jus yang ada di kulkas untukku Hei, kalian sudah dengar perintah direktur ya? Nobita Nobita, karyawan itu bukan untuk disuruh-suruh melakukan pekerjaan seperti itu Mereka ini untuk bekerja yang sebenarnya Membosankan sekali Nah, jadi perusahaan Nobi itu termasuk perusahaan bidang apa? Bidang apa? Aku kan cuma mau jadi direktur saja Siapa yang bilang kalau aku mau kerja? Apa-apaan kamu ini? Direktur itu orang yang paling bertanggung jawab mengurus perusahaan dan memberi makan karyawan Eh, merepotkan ah Memangnya jenis-jenis perusahaan itu apa saja sih contohnya? Misalnya, kalau perusahaan otomotif, mereka membuat dan menjual mobil begitu Oh, begitu Hmm, kira-kira bidang apa ya yang untungnya besar? Nobita, sudah kerjakan PR belum? Kalau belum, ayo cepat kerjakan Ibu mau pergi belanja dulu, jadi kamu tolong jaga rumah ya Masa direktur masih harus kerjakan PR sih? Daripada PR, lebih baik aku Oh, iya, PR! Ada apa dengan PR? Aku sudah dapat ide yang bagus Kanya, 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 kanya Tolong ya Direktur! Direktur! Hah? Oh, sudah selesai Mana, mana? Jasa membuat PR Kepada semua siswa, apa kalian pusing karena harus membuat PR? Perusahaan Nobis siap membantu menyelesaikan PR yang menyulitkan itu Satu PR sepuluh yen Nah, bagaimana? Ini ide yang sangat bagus kan? Tidak boleh dong PR itu kan harus dikerjakan sendiri Dan lagi siapa yang mau mengerjakan PRnya? Itu sudah pasti karyawanku dong Mereka tidak mau Kok begitu? Sudahlah, daripada kamu memikirkan ide-ide konyol terus Lebih baik lakukan yang normal Oh, iya Kan ada ahlinya Nah, sudah selesai Istirahat dulu ah Nanti baru PR bahasa Hebat Oh, kalau begini sudah pasti benar semua Nah, sekarang kalian sebarkan browser ini ke semua orang Pastikan semuanya dapat Kumpulkan pelanggan sebanyak-banyaknya Jasa membuat PR Tapi yang mengerjakannya Nobita Apa? Satupun tidak ada yang mau ambil Jadi tidak ada yang mau percaya ya Tapi kan tidak mungkin kalau aku yang mencotek dari Dekisugi Hmm... Baiklah Kalau seperti ini Kita ganti caranya Kalau ada yang salah Tidak usah bayar Sekarang kalian coba sebarkan sekali lagi Kali ini bawa juga isi PRnya ya Baik Ah, tapi ingat Jangan pergi ke rumah Dekisugi atau Sisuka Baik Hei, Nobita Eh, bukan Harusnya aku panggil kamu Pak Direktur Direktur? Jasa membuat PR perusahaan kamu itu hebat loh Jawaban PR kemarin Setelah aku tanya kakakku Katanya benar semua loh Benarkah? Iya Wah, Direktur Nobita Aku juga mau dong pakai jasa membuat PR dari perusahaanmu Hari ini bantu kami lagi ya, Direktur Nobita Boleh Tapi biayanya 10 yen Beres Hei, Nobita Selamat pagi Nobita Kami sudah dengar loh Jasa membuat PR Jasa membuat PR? Aku kan Bukan apa-apa kok Benarkan sih, Neo Ya, ya Soal sesulit itu kamu bisa menjawab benar Bagaimana caranya? Itu rahasia perusahaanku dong Minta apa saja boleh Nobita, mulai sekarang aku minta bantuanmu Satu kali biayanya 10 yen Beres Aku bayar lunas untuk seminggu Itu si kecil Nobita, aku dong Aku Tuh kan, rencanaku lancar Ternyata jadi Direktur itu mudah saja Kalau terus begini aku akan cepat sukses Eh, sudah jangan kesana Lomba kita bukan ke arah sana Nah, ini dia Setelah menyebarkan brosur, langsung kembali bekerja lagi ya Eh, kali ini apa? Eh, Jasa jalan-jalan Aku ini memang cocok jadi seorang Direktur Bagaimana? Sudut pandangku beda dari yang lain kan? Eh, itu apa? Oh, ini adalah ideku yang lainnya Jasa membersihkan toilet, cuci piring, dan menyapu kebun Kamu lakukan itu semua? Iya, ayo semuanya Waktunya bergerak Ayo kubukan uang yang banyak Ah, 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 ahhh, ah, ah, ah młode dan juga convicted Ah, ay-abar Bagaimana sih kalian? Masa mengerjakan satu pekerjaan muda saja tidak ada yang benar? Aku harus ganti rugi piring yang pecah, aku jadi tidak dapat untung. Sudah-sudah Nobita, mereka jangan terlalu dimarahi. Piring yang pecah itu biar aku perbaiki seperti semula. Karena Doraemon sendiri yang meminta, untuk kali ini kalian semua aku maafkan. Nobita, ada telepon. Tapi kalau buat masalah lagi, siap-siap aku pecat. Pecat. Ya, halo? Apa? Jawaban PR-nya masih belum sampai juga katamu. Eh, siapa yang bertanggung jawab biasa membuat PR? PR? Yang itu masih saja kamu kerjakan. Eh, bukan kok. Yang ini semacam guru les. Eh, ini sudah waktunya untuk mengambil jawaban PR-nya loh. Eh, keluar, 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 keluar. Oh, kerewan payah. Semuanya kemana sih? Wah, dia sakit dan istirahat total. Kenapa begini? Sebaiknya tolak dan minta maaf saja. Tidak bisa, karena aku sudah terima bayarannya di muka. Kalau begini, tidak ada pilihan lain lagi selain mengejarkannya sendiri. Tidak bisa, cepat panggil yang lain. Loh? Tepat waktu. Ini perintah. Cepat selesaikan PR semua klien kita. Apa ini? Ayo cepat kembali di kerja semuanya. Pertima saja, Nobita. Para robot karyawan ini meminta kamu mengundurkan diri dari posisi direktur. Mengundurkan diri? Iya, kamu berhenti jadi direktur. Kok begitu? Direktur! Direktur! Dan mereka sudah punya direktur baru pengganti kamu. Aku bagaimana? Kamu sekarang turun pangkat. Dia bilang, ayo cepat kerja, jangan malas. Iya! Kodak, 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 kodak! Kodak, kodak! Kenapa jawaban PRnya salah semua? Masih kotoranmu! Masih kotoranmu! Taruh! Taruh, berang! Gawat, gawat! Jadi direktur pengalaman yang buruk! Terima kasih sudah menonton! Sub indo by broth3rmax